Sederlalun Akademi Kesehatan atau AKES Pemerintah Aceh Utara menggelar wisuda terakhir kalinya bagi 334 mahasiswa pada Kamis 22 Agustus. Rinciannya 156 mahasiswa prodi keperawatan dan 178 mahasiswa prodi kebidanan. Prosesi wisuda berlangsung di halaman kampus AKES tersebut di kawasan Aluawi, Loksemawe. Tidak akan membeda-bedakan pangkat bangsa dan agama. Dalam proses wisuda juga ditetapkan enam wisuda wati terbaik. Mereka pun diminta tampil ke depan untuk menerima plakat dan pemasangan selempang lulusan terbaik. Usai penyerahan plakat, para lulusan diberi waktu menemui orang tua masing-masing untuk berterima kasih. Saat itulah beberapa ibu yang anaknya menjadi lulusan terbaik menangis sambil terus memeluk anaknya. Selain itu, wisuda kali ini merupakan wisuda terakhir AKES Pemkap Aceh Utara. Karena mulai tahun ini, statusnya sudah berubah menjadi Poltekes Kemenkes Aceh, Prodi Keperawatan, dan Prodi Kebidanan Aceh Utara. Sesuai dengan regulasi dari Kemerintah Dikti, PP no. 17 tahun 2017, kita sudah beralih status dari Akademi Kesehatan milik Kemda ke Kemenkes Kemenkes Republik Indonesia di bawah Poltekes Kemenkes Aceh. Sekarang pengurusannya sudah selesai semua? Sudah, insya Allah sudah berakhir. Ini sudah dalam proses BASD, sudah ditandatangani. Mulai tahun ajaranya sudah bisa menerima mahasiswa baru? Insya Allah sudah ada interview dari Poltekes Aceh untuk bisa menerima mahasiswa. Dari Loh Smawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.